Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, ini bantuan dari PPMP Rawang Udah tiba Kita Semua bawah ini Yang Menurunkan nih Ini dari tadi malam jalan ini baru nyampe Gara-gara mau komnya mau di jalan Para pemirsa logika rakyat Ini Hari ini Kawan-kawan dari DPC PPMP Kawteng Karawang Datang membagikan logistik Di posko PPMP Peduli Gempa Cianjur Ini ada ketuanya Pak Ketua gimana Pak Ketua Saya sedikit menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dari DPC PPMP Kabupaten Karawang Ada sedikit menyembahkan Donasi yang telah terkumpul Kepada saudara kita Di Kabupaten Cianjur Yang terkena musibah Tempa bumi Semoga ini bisa meringankan Membantu saudara kita Yang sedang mengalami musibah tersebut Dan saya juga Dan saya juga ucapkan Kepada jajaran Baik pengurus Ataupun anggota kami Yang ada di Kabupaten Karawang Saya ucapkan terima kasih Yang telah menyumbangkan Hartanya Untuk membantu Saudara kita di Kabupaten Cianjur Semoga Apa yang kita sisihkan Ya harta kita Menjadi amal ibadah Di Yomir akhir Mungkin itu Terima kasih Oke Terima kasih Pak Loyar Bagaimana ada kritik Kepada BNPB BNPB Ya Bantuan harus Dapat sasaran Yang kedua Kurangnya administrasi Karena administrasinya Bisa dijadikan Sebagai Bahan Untuk Melakukan Argumentasi Argumentasi Yang pada akhirnya Barangnya tidak nyampe Kepada para Korban yang membutuhkan Jadi BNPB harus mengelola Posko-posko yang ada Dan memberikan Kesempatan kepada Relawan Untuk melakukan Door-to-door Berdasarkan daripada Bantuan-bantuan Yang dimiliki oleh BNPB Posko-posko Maupun Relawan itu Tujuannya jelas Untuk membantu Jangan direpotkan Jangan biarkan mereka Untuk berinisiasi sendiri Dalam arti Seluruh Bantuan Itu harus dimaksimalkan Dan bisa diberikan Kepada Yang bersangkutan Kita sudah tidak lagi Zamannya adalah Dari sisi administrasi Dari awal Sampai akhir Ternyata Ada cerita Bahwa Bantuan itu Ternyata Tertumpuk Dan ditimbun Oleh okunum-okunum Itu karena kenapa? Karena tidak terjalinnya Komunikasi secara intensif Dan BNPB Semoga saja Tidak sekedar Duduk-duduk saja Kalaupun ada pendataan Pendataan itu Tidak hanya Sekedar Tumpukan kertas Tetapi itu adalah Real Daripada kebutuhan Yang harus Dilakukan Pemberian bantuan Secara Fakta ya Secara faktual Kira-kira begitu Pak Terima kasih Oke Nih Tuan Rumah Gimana nih? Sekum Baik Terima kasih Kepada DPC Rawang Yang sudah mau Menyumpangkan Donasinya Saya bercapan Terima kasih Untuk Khususnya yang terdampak Kami Bici Anjur Kami BPM Bici Anjur Kami berdiri Posko ini Untuk Anggota kami Keluarga kami Supaya Apa yang dia butuhkan Bisa terpenuhi Sehari-harinya Karena Menunggu dari pemerintah itu Sangat sulit Karena banyak Posko-posko Besar Yang berdiri Di sana Tapi tidak Tersalurkan Bantuannya kepada Saudara-saudara kami Yang terdampak Khusiba ini Terlalu banyak Proses birokrasi Selalu banyak Kami pun Dari kemarin Sudah berkondensi Dengan BMPB Sampai hari ini Belum Belum ada Bantuan dari BMPB Mandiri Disini Mengandalkan Dari Diripaya Kami sendiri Dan bantuan Khususnya pada Keluarga bersan kami BMPB Yang dimana Selalu support Baik pun Material Maupun tenaga Kami ucapkan Terima kasih banyak Oke Terima kasih Pak Ketua ya Ada lagi Mana Pak Ketua BPA Eh ini Mau kili Para Ketua BPA Saya mau nampak Ngomong-ngomong Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita dari Perwakilan BPA BPM YPTO Nama Indonesia Menyumbangkan Sedikit Bantuan Untuk Saudara-saudara kita Yang terkena musibah Tempat di Kabupaten Janjur Mudah-mudahan Bantuan yang kita berikan Bermanfaat Untuk Keluarga Dan anggota Kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nek Kangasif Kangasif Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita dari PPA PPMI PT Mabukino Indonesia Bersama PPC PPMI Kabupaten Katwang Hari ini Memangkan Sedikit Rejeki Untuk Saudara kita Yang ada Di Cianjur Mudah-mudahan Bisa meringankan Utama Untuk Anggota Dan keluarga PPMI Di Kabupaten Cianjur Terima kasih Oke Nek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Saya perwakilan Dari Ketua PPA PPMI PT BPA S Mengantarkan Langsung Donasi Yang sudah Terkumpul Dari Semua Keanggotaan Kita Di basis PPA Dan ada Sedikit Tambahan Dari Pihak HRD Perusahaan Kami Yang Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Tersalurkan Langsung Lokasi Mungkin Hanya Sebagian Saja Yang Kita Bisa Kumpulkan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Saudara Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Kami Dari Perwakilan Dari Kabupaten Kerawang Alhamdulillah Hari ini Bisa Sampai Ketempat Tujuan Walaupun Dari Perjalanan Kita Ada Hambatan Dari Mobil Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kami Kawan-kawan Yang Belum Mendapatkan Hak Padahal Bantuan Sembah Ketubahannya Di sana Anda datang Di sini Bukan Segera Hanya Mendata Tapi Untuk Segera Menyalurkan Bantuan Bantuan Kemanusiaan Yang Sudah Disumbang Kegolera Indonesia Dan Negara Kepada Rakyat Membutuhkan Di sini Jadi Jangan Gara-gara Birokrasi Yang Yerlimat Rakyat Yang Menjadi Korban Dan Kalian Cuci tangan Atas Tindakan Tindakan Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Relawan Yang Hari Ini Masih Bisa Meng-cover Kebutuhan Masyarakat Jadi Saya Minta BNPB Bekerja Lebih Baik Lagilah Jangan Terlalu Banyak Pencitraan Kalian Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum